Kami pun berkoordinasi dengan dokter di RSKU untuk bisa menerima ROI melakukan perawatan medis di sana sambil menunggu proses hukumnya berjalan. Dan keadaan ROI selama di sini, dia terlihat secara wajar memang sok. Secara wajar memang dia terpukul dan tidak menyangka bahwa ini terjadi pada dirinya. Dan dia pun pelan-pelan menormalkan perasaan dan menormalkan mentalnya mau menerima keadaan yang dia hadapi. Dan kami memberikan secara psikologi padanya dengan memberikan hal-hal yang membuat dia tenang. Pengakuannya memang istilah di umum itu individu ya. Tapi sebenarnya dia memiliki kecemasan yang cukup tinggi, moodnya yang naik turun sehingga dia membutuhkan relax. Makanya tiga tahun terakhir dia mengontrol terus di dokter yang sudah menjadi lengganan tetapnya. Tapi satu tahun kebelakangan ini mungkin kebanyakan dari kegiatan-kegiatan dia di luar dan juga dia buka praktek di rumahnya. Sehingga menyinta waktu dia untuk lakukan kontrol yang biasa dia lakukan melalui dokter yang sudah dia temui, yang sudah jadi pelanggan. Jadi dengan dia berpikir bahwa obat yang disarankan oleh dokter yang selama ini dia gunakan, dia mencoba menggunakan obat lain dengan merek lain untuk dia beli melalui online. Itu saja sih. Terima kasih.